Sebelum kita lanjut, mari subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Situs ini letaknya di Pardomuan Lotung, Kecamatan Simanindo, Samosir. Tepatnya, di atas bukit dari Dermaga, terdapat sebuah situs Megalithicum, bekas perkampungan masa lalu, yang bernama Situs Megalithicum Pagar Batu. Di situs tersebut, terdapat beberapa bebatuan, di antaranya sebagai tempat penggilingan padi, ada batu besar tempat tangkorak, dan ada juga gua tempat persembunyian. Dan di sisi lain, ada ruang persidangan. Di tempat bebatuan ruang persidangan, terdapat empat wajah di tiap sisi batu, Sampai sekarang, penduduk setempat pun tidak tahu apa arti wajah yang ada di batu tersebut. Tempat ini pada tahun 1800-an adalah perkampungan pada zaman penjajahan Belanda. Terlihat, di sekeliling kampung ada benteng pertahanan yang juga terbuat dari batu, dengan ketinggian hampir 15 meter. Tempat ini sudah menjadi tempat wisata, dan sampai sekarang masih menjadi misteri apa arti gambar wajah di batu tersebut. Di balik keindahan Danau Toba dan pesona Pulau Samosir, serta kekayaan budayanya, terdapat juga misteri alam yang belum terpecahkan. Lokasinya adalah, jika Anda ingin menyeberangi Danau Toba, rutinya menuju Tomok dan menuju Tiga Raja, maka kurang dari setengah perjalanan menuju Tomok, Perhatikan, dari sebelah kiri, terdapat pemandangan wajah di Pulau Samosir. Wajah yang tampak adalah wajah yang sinis dan marah. Wajah itu seakan-akan mengatakan, agar sebagian masyarakat Toba tidak merusak lingkungan dan mencemarkan Danau Toba. Jika mau melihatnya, hendak menuju pulang, yaitu rute dari Tomok ke Ajibata, atau dari Tomok Tuk-Tuk ke Tiga Raja, posisinya persis di daerah pegunungan, Kuta Motung di Pulau Samosir. Begitu mendengar nama Batu Lobang, pasti terpikir Batu Lobang yang letaknya di jalan lintas Tarutung, Sibolga. Tapi jangan salah ya guys, ternyata di Parapat, kawasan Danau Toba, juga ada Batu Lobang yang bentuknya mirip dengan Batu Lobang di Tapanuli Tengah. Tepatnya di Huta Sibaganding tak jauh dari Jembatan Kembar Parapat, di mana sering disebut Tempat Taman Wisata Kera dari Sibaganding. Lubang ini dibuat pada masa penjajahan Belanda. Namun sampai sekarang menjadi misteri, untuk apa sebenarnya Batu Lubang ini dibuat. Sampai saat ini Batu Lobang Parapat tidak terurus dan sangat memprihatinkan, di mana akses jalan ke tempat Batu Lobang tersebut jorok dan susah untuk dilalui. Bagi yang belum tahu, ternyata di dunia ini ada danau di atas danau. Tepatnya di Pulau Samosir. Ada dua danau di Pulau Samosir, yaitu yang pertama adalah Danau Sidi Honi, yang kedua adalah Danau Aik Nato Nam. Misteri yang terjadi berada di Danau Sidi Honi, di mana danau ini bisa berubah warna ketika ada kejadian penting yang terjadi di Indonesia. Selain berubah warna juga, jika air surut drastis akan terjadi suatu peristiwa di Indonesia. Air danau bisa berubah warna jika peristiwa penting terjadi, seperti yang diceritakan penduduk setempat, yaitu terjadi ketika pada tahun 1965, peristiwa Y30 SPKI, air danau tersebut berubah berwarna merah. Dan satu lagi adalah ketika lensernya Presiden Soeharto, di tahun 1998, menurut keterangan dari penduduk setempat, air danau tersebut berubah berwarna merah. Selain berubah warna juga, jika air surut drastis, akan terjadi suatu peristiwa di Indonesia. Pada tahun 1958, ketika terjadi pemberontakan Kolonel Simbolon. Di tahun 2004, suatu peristiwa terjadi di Danau ini. Ada lubang sebesar pintu rumah tiba-tiba muncul, dan membuat air turun drastis. Lalu, tak lama kemudian, di tahun 2004, di bulan Desember, terjadi tsunami Aceh. Misteri-misteri lainnya adalah, terjadi keanehan, yaitu, air akan surut di musim hujan, dan akan melimpah di musim kemarau. Terlihat, di sekitar danau, ada satu tempat sakral, yang terdapat meja batu, berbentuk segitiga, dan ada bendera berwarna merah putih hitam. Tempat itu adalah tempat yang disakralkan, untuk berdoa, bagi sebagian orang yang percaya, kesakralan danau ini. Menurut pemandu di sana, Gua Keramat ini, terjadi, ketika Opung Namartua Pusuk Buhit, atau si Raja Batak, ketika tiba di sana, di Pusuk Buhit, dulunya adalah kawasan air, berbentuk perahu. Lalu, Opung Namartua berdoa, kepada Opung, mula jadi nabolon. Lalu, secara tiba-tiba, terbentuk gua, untuk mengalirkan air, yang diyakini, tembus ke batu sawan. Bentuk gua itu sendiri, terlihat kecil, dan di dalamnya, semacam lorong-lorong kecil. Gua ini, menjadi misteri, Belum ada pembuktian, bahwa gua ini, tembus ke gua berikutnya, yaitu, gua batu sawan. Dan juga, belum ada pembuktian, gua ini muncul sendiri. Jika ditelusuri, di mulut gua, ada sejenis tangga, untuk masuk, kemungkinan, gua ini, dibuat manusia. Banyak spekulasi, tentang munculnya, lokasi batu ini. Lokasi batu ini, letaknya di pinggir jalan. Jadi, kalau tidak jeli, pasti terlewatkan. Uniknya, batu ini dapat mengeluarkan, hembusan angin, dan dapat pula menghisap angin. Jika kita melaruh tisu, atau benda ringan, di depan lubang batu tersebut, maka, batu ini akan menghembus. Tapi, jika kita buatkan rokok, di depan lubang ini, maka batu ini akan menghisap angin. Ada yang mengatakan, lubang ini, tembus ke dasar dana toba. Para juga mengatakan, di dalam batu tersebut, adalah dulunya tempat pertemuan, raja dan ratu. Dan di dalamnya, ada air yang mengalir. Sampai sekarang, asal-muasal batu ini, masih menjadi misteri. Itulah tempat-tempat bersejarah, yang menyimpan misteri, dan, ikuti terus channel ini, untuk membahas, tempat bersejarah lainnya, yang masih menyimpan misteri, part 2. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.